Hai cowok itu dari mana lagi Hai ke-kepulis andrimu jangan deket-deket jangan deket-deket ah terus kronologi awalnya apa bagaimana Hai dia bilang dia kerja di perusahaan itu yang namanya itu nih terus dia minta tolong ke aku mau ketemu anaknya gitu dari bayi dia ditinggalkan udah 5 tahun istrinya meninggalan istrinya meninggal Iya terus aku terus aku bantukan aku kasihan katanya mau lihat anaknya gitu aku kasih berapa ya aku pinjem ke ebang sama aku badai paspor mis berapa banyak sayang ada sekitar lima puluhan banget itu 50.000 sekat besar 100 juta Indonesia enggak 50 juta oleh maksudnya terus terus dia kan gini gaji dia kan eh empat empat puluh juta delapan ratus eh empat puluh juta delat empat puluh juta empat empat delapan juta 800 setiap bulannya mis terus dia bilang tapi ya kena dendami satu bulan jadi aku sampai pinjem paspor sama gede pinjem ebang gitu aku nggak punya uang aku baru kali-kali ini apa aku di honggong udah lama misalnya aku kasihan sama dia mis itu mau bantu terus aku tadi orangnya aku dibel nggak dijawab-jawab gitu mis jadi aku minta bantuan sama mis gimana gitu katanya dia belum cair katanya dia ke bank itu harus bayar PPK kena denda dua dirupiakan bis itu itu bener apa tidak aku minta bantuan sama mis itu kamu kenal dia berapa lama sayang dua bulan dua bulan atau dua minggu dua bulan oke kamu nggak pernah lihat kontennya misi ini jadi aku aku sampai teman-temanku ah aku kenal aku aku udah perasaan nggak enak gitu jadi aku minta bantuan sama mis itu bukan kamu nggak pernah lihat kontennya misi ini enggak terus kamu tahu misi ini dari siapa aku minta bantuan sama temen katanya kamu cari misi ini di Facebook Yuni TKW Hongkong gitu terus aku di YouTube aku lihat apa nomornya mis aku catat itu di YouTube nya mis aku lihat Hai Oke setelah itu kamu lihat kontennya misi ini enggak iya misi lihat terus apa yang kamu dapatkan dari kontennya misi ini Hai iya mis maaf bis aku ya tahu dah Hai berarti kamu tahu bahwa kamu ditipu Hai iya aku sampai bilang dia kamu nipu aku ya enggak aku nggak nipu kamu kalau aku nipu kamu aku udah blokir wakamu gitu bis oke sampai omong pertanyaan saya kamu masih percaya sama dia atau tidak sayang aku tidak iya lah aku disini punya keluarga aku maksudnya aku pinjem dari ebang uangnya dimana kan aku soalnya 5 bulan ini kan pilih bisnis bisnis ambil kemarin itu mis soalnya aku paspornya mau renew kontrak baru gitu terus paspor kamu gadekan juga iya mis jadi aku bingung itu bantuannya mis apa yang kamu ingin bantu dari misi ini ya itu tolong nomor WA-nya itu mis mis bicara sama dia dimana gitu kamu udah makan uang aku itu sudah sudah dipenjara dia nggak bisa lagi diapa-apain mau diapain Hai sama maunya dia diapain dulu ya di penjara gitu dia sudah ada di penjara sayang Hai ah jenisnya dia kita apa katanya dia ada di Ambon dia di penjara mbak karena itu kalau sampein pernah lihat konten saya sampein pasti tahu bahwa orang-orang yang menipu kalian mengatakan bahwa dia punya anak mereka di pelayaran naik speedboot bayar naik kapal bayar bener nggak seperti itu untuk jadi terus kamu dijadikan istrinya bener nggak sayang Hai iya betul bis oke dan orang yang sama sudah ada 3000 lebih yang ditipu mbak Hai tapi dia masih kontekan sama aku mis Iya karena di penjara dia bebas saya karena dia dapat uang banyak dari kamu aja 50 juta dalam jangka waktu dua bulan sementara kalau orang kerja beneran enggak dapat segitu kan sayang dia ada HRD nya dan manajernya ada ininya ada itunya bener nggak iya dia katanya kirim melalui ini apa sama ini perusahaan ini aku punya itu nomornya rakan-rakan India itu namanya dia itu sama ktp-nya gitu mis ktp-nya itu palsu sayang Hai siapa nama cowoknya Rizky Padilla itu mis jadi itu nama-nama yang sudah dipakai sayang Hai Andika Pratama Dian Rizky apa semua itu nama-nama penipu sudah sudah dipakai oleh penipu mbak orangnya ganteng Makanya jangan pernah jatuh cinta dia karena menyuruh kamu yang ngambil uang depositonya dia kan berapa m2 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 iya dia punya gaji gitu m lebih itu betul jadi aku saya dia anak gaji jadi aku nolong dia kasihan dia mau ketemu anaknya gitu enggak ada mbak dia enggak juga enggak enggak punya anak kok jadi penjara sudah tahunan bahkan dia pun enggak mau keluar dari penjara dia enjoy di penjara kok karena dia bebas ngerti enggak iya kamu lihat deh kontennya misuni yang terbaru itu yang di Facebook itu mantili vs garangan itu garangan masa kini cari mangsa itu sama kayak kamu sama-sama misi ini sendiri pernah kena tapi misi ini kan tak rekam itu sebagai contoh buat kalian semua padahal kamu di Indonesia punya suami Hai iya leh Kenapa kamu jatuh cinta sama laki-laki lain saya tapi aku udah lama udah enggak kontekkan sama suami yaitu masalahmu sayang Kenapa kamu nggak kontekkan sama suamimu setelah kamu mendapatkan pekerjaan yang enak terus kamu rasa suamimu tidak layak lagi sama kamu bener ya iya dia tuh bilangnya sama aku pasar terus jadi aku udah lama udah kontekkan aku di Hongkong udah lama udah hampir 4 tahun dimajikan ini yang dulu dua tahun udah ya hampir 4 tahun kenapa sekarang baru bisa ditipu oleh penipuan padahal misi ini jadi selama ini kamu enggak pernah kenal misi ini saya pernah tahu Hai enggak tahu-tahu kemarin itu aku minta bantuan sama temen Oke jadi intinya memang kamu enggak kenal misi ini siapa gitu ya Hai yang ya uangnya bisa kembali itu ya kamu harus menanggung semuanya hai 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 oke teman-teman ternyata masih banyak lagi yang tertipu ya Hai modus-modus garangan itu banyak sekali bermacam-macam dan sampai-sampai kita nggak tahu seperti apa dan bagaimana perwujudan mereka ya ini sangat mengenaskan sekali sangat memalukan sekali kalau sampai detik ini sampai hari ini kita masih ditipu oleh laki-laki bajingan seperti ini kenapa masih banyak lagi ya Hai bener gak sih kenapa masih banyak lagi yang kena kena tipu seperti ini Hai jadi Hai saya harus ngomong apa sama-sama kita semua Hai jadi saya selalu menasehati konten saya tidak pernah berhenti walaupun sebaliknya saya akan dihujat ya Hai walaupun saya sering dihujat ya saya posisi dihujat saya dimaki-maki tapi saya terus memberikan konten konten-konten ini Hai ya karena konten saya itu tidak merugikan saya rasa ya tapi kalau kalian enggak lintah konten saya kalian yang rugi kenapa penipuan itu bermacam-macam kedoknya Hai dari kalian yang sakit hati patah hati dengan suami dimanfaatkan oleh sendikat akhirnya kalian merana Hai bener gak sih ini Hai ini inilah yang saya selalu ingin sampaikan pada kalian semua jangan buat status galau di media sosial karena saat kalian galau mereka akan datang tiba-tiba tiba-tiba akan menjadi pangeran yang bisa menyelamatkan hidup kalian kata-kata mereka sangat manis sekali sangat indah sekali akhirnya 50 juta melayang dalam jangka waktu dua bulan Hah bisa-bisanya logika enggak dipakai saat itu juga Hai mungkin itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia baik yang nampak maupun yang tidak nampak terima kasih bye bye